Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Juru Hari ini belajaran bahasa Arab kali ini apa? Hari ini kita akan mengenal nama-nama binatang di dalam bahasa Arab Tapi biar lebih menarik dan seru Kita akan belajarnya sambil bernyanyi Bu Guru lakukan satu baik kalian ikuti ya Dan yang ketiga kita bersama-sama Siap Oke Bu Guru Baiklah Wahid isnen salasah Arnam kelinci bandatun panda Dubun beruang fakrun itu tikus Arnam kelinci bandatun panda Dubun beruang fakrun itu tikus Arnam kelinci bandatun panda Dubun beruang fakrun itu tikus Nah sekarang untuk lagu yang kedua Kita nyanyikan dengan nada yang berbeda Dengarkan dulu ya Bu Guru satu kali nanti Anak-anak satu kali perbaiknya baru bersama-sama Wahid isnen salasah Bit tun bebek jantan kuat Bit tun bebek jantan kuat Bit tun bebek betina kuat Bit tun bebek betina kuat Kalbun itu anjing guk Bakoro tun sapi betina muu Nah demikianlah pengenalan nama-nama binatang Sekarang coba kita ulang ya Siapa yang tahu bahasa Arabnya Kelinci Itu Arab Bu Guru Betul Kalau Panda Itu adalah Aduh Eh bukan tunggu 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 Apa coba Bandatun Betul Pinter sekali Sekarang kalau gajah itu bahasa Arabnya apa Tadi perasaan gak ada dia di lagu Iya memang gak ada tapi gajah ada di dalam Alquran Surah Alfil Coba masih ingat gak Surah yang artinya gajah Surah apa Alfil Nah betul Justru gajah itu ada di dalam Alquran Surah Alfil yang artinya gajah Jadi fil Filun itu gajah Oh filun Iya Coba yang lainnya Faro Oh iya ini ya yang tadi belum disebut juga Kudanil ya Kudanil itu ibu kasih tahu dulu ya Kudanil bahasa Arabnya namanya Farosunahri Apa Hippo bahasa Arabnya Kudanil Farosunahri Betul Pinter sekali Hippo Nah anak-anak Demikianlah pelajaran hari ini Tentang nama-nama binatang Semoga kalian ingat Bisa menghafalnya Dan kalian semakin mencintai bahasa Arab Ap Terima kasih.